Oke kali ini kita mau membahas sebuah topik yang cukup kontroversial dimana banyak yang mendukung maupun banyak yang menolak baik dari kalangan petani maupun dari para pemerhati pertanian Topik tersebut adalah Mana yang lebih baik atau lebih bagus Pupuk kimia atau pupuk organik Jadi di channel konsultani ini kita akan bahas semuanya secara objektif Nah maka dari itu sebelum kita mendapatkan kesimpulan Apakah pupuk organik atau pupuk kimia yang lebih unggul Kita harus berangkat dari kelemahan dan keunggulan masing-masing jenis pupuk tersebut Kita bisa mulai dari keunggulan dari pupuk organik Pertama pupuk organik mampu memperbaiki struktur tanah Jadi aplikasi pupuk organik dapat membantu tanah menjadi lebih gembur Nah dimana tanah yang gembur itu airasinya menjadi bagus Sehingga kadar sirkulasi udara dan oksigen dalam tanah menjadi bagus Kemudian memicu mikroorganisme untuk berkembang disitu Dan perakaran juga mampu menyerap nitrogen dengan baik Jadi tanah menjadi subur Kemudian keunggulan yang kedua dari pupuk organik itu meningkatkan keaneka ragaman hayati Seperti tadi saya bilang dengan adanya airasi yang bagus Maka keaneka ragaman hayati di dalam tanah akan menjadi bagus Sehingga mampu merangsang fermentasi dari berbagai bahan-bahan organik dalam tanah Sehingga menghasilkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman Kemudian keunggulan selanjutnya Pupuk organik ini mudah didapatkan dan bisa dibuat sendiri Jadi pupuk organik relatif mudah didapatkan Bisa didapatkan di peternakan-peternakan lokal maupun sudah ada di toko-toko pertanian Selain itu sekarang banyak pihak yang mulai mengedukasi para petani untuk memproduksi pupuk organiknya sendiri Menggunakan sisa-sisa dari hasil pertanian Kemudian dari rumah tangga juga sekarang sudah banyak yang mensosialisasikan untuk membuat pupuk organik sendiri Menggunakan limbah-limbah rumah tangga Kemudian dari sisi penyediaan nutrisi Pupuk organik ini sudah mampu memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman Baik unsur makro maupun mikro Namun kembali kepada bahan baku apa yang digunakan untuk membuat pupuk organik tersebut Misalkan pada pupuk organik yang menggunakan kotoran luminansia seperti sapi maupun kambing Yang dominan tentu adalah nitrogen Selanjutnya kita masuk ke keunggulan daripada pupuk kimia Dimana pupuk kimia ini adalah pupuk yang disintesa khusus untuk mendapatkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman Keunggulannya tentu nutrisi yang diberikan oleh pupuk kimia ini terukur Jadi misalkan jika teman-teman membeli pupuk kimia Pasti menemukan misalkan NPK 16-16-16 Kemudian ada 16-16-20 atau 16-16-25 Jadi itu adalah kandungan nutrisi yang ada di dalam pupuk kimia tersebut Kemudian keunggulan selanjutnya Pupuk kimia ini menyediakan alternatif untuk nutrisi yang spesifik Misalkan untuk kasus-kasus tertentu pupuk nutrisi yang dibutuhkan sangat spesifik Misalkan kita hanya membutuhkan unsur mikro Kita cukup membeli pupuk yang mengandung unsur mikro saja Atau misalkan kita memerlukan pupuk yang mengandung nitrogen Kita cukup membeli pupuk nitrogen saja Kemudian keunggulan selanjutnya Ini berkaitan dengan pemerintah Dimana pupuk kimia ini sudah ada yang disubsidi Atau beberapa merek dari pupuk kimia ini sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah Sehingga memudahkan petani untuk mendapatkannya Kemudian tadi kita berbicara keunggulan Selanjutnya adalah tentang kelemahan Dimana kelemahan dari pupuk organik Dalam penggunaan pupuk organik Penggunaannya relatif banyak Artinya untuk 1 hektare lahan memerlukan bertonton pupuk organik Sehingga dianggap penggunaan pupuk organik ini kurang efisien Kemudian kekurangan selanjutnya Pupuk organik ini Nutrisinya tidak terukur Beda dengan pupuk kimia yang terukur Misalkan NPK 16-16-16 Pupuk organik tidak ada ukuran spesifik untuk kandungan nutrisinya Artinya sampai saat ini belum ada yang berani menjamin bahwa kandungan organik Atau kandungan nutrisi dari pupuk organik ini spesifik Kemudian kelemahan selanjutnya Saat ini pupuk organik yang beredar di pasaran Dari keluhan-keluhan petani Banyak yang belum terfermentasi sempurna Jadinya pupuk organik tersebut bisa saja terfermentasi pada lahan Dan kemudian masih banyak mengandung benih-benih dari gulma Sehingga menimbulkan masalah baru bagi petani Kemudian selanjutnya kelemahan dari pupuk kimia Pupuk kimia dari sisi harga relatif mahal Apalagi pupuk kimia yang memiliki kandungan Atau unsur-unsur nutrisi yang spesifik Itu lumayan mahal harganya Walaupun ada subsidi dari pemerintah untuk merah-merah tertentu Kemudian kelemahan selanjutnya adalah Pupuk kimia ini merusak struktur tanah Dan meningkatkan pH Jadi aplikasi pupuk kimia yang terus-menerus Kemudian tidak diimbangi dengan pupuk organik Akan menyebabkan tanah menjadi keras Kemudian kering Nah dimana pH dari tanah ini Bisa mengalami penurunan atau asam Jadi penggunaan pupuk kimia secara berlebihan Dapat menurunkan pH tanah Implikasinya kemana? Dimana saat pH tanah turun Penggunaan nutrisi sebanyak apapun Tidak akan terserap maksimal oleh tanaman Sehingga itu menjadi sia-sia Kemudian kelemahan selanjutnya Pupuk kimia ini mampu membunuh mikroorganisme dari tanah tersebut Karena seperti yang dikatakan tadi Bahwa pupuk kimia ini memadatkan tanah Kemudian menurunkan pH Sehingga mikroorganisme yang menguntungkan petani Menjadi ikut mati Kemudian kelemahan selanjutnya adalah Pupuk kimia ini menjadikan ketergantungan Bisa dikatakan tadi Misalkan pupuk kimia dapat merusak struktur tanah Kemudian unsur mikroorganismenya mati Sehingga mengganggu proses alami Fermentasi dari bahan-bahan organik Sehingga tanah itu bisa dikatakan menjadi mati Dan karena matinya tanah Maka akan ketergantungan dengan asupan nutrisi dari pupuk kimia Selain itu ketergantungan lainnya adalah Dari sisi sumber daya manusia Atau dari sisi petaninya Dimana petani Merasa ketergantungan dengan pupuk kimia Karena mereka sudah terlanjur manja Dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pupuk kimia Cukup membeli Kemudian mengaplikasikan Tanpa harus memerlukan tenaga kerja yang banyak Jadi petani juga mengalami ketergantungan terhadap pupuk kimia Nah jadi Seperti itu Dari sisi kelemahan dan keunggulan Dari pupuk kimia maupun pupuk organik Nah Kemudian apakah kita bisa simpulkan Mana yang lebih baik Belum tentu Jadi Sekarang saya akan memberikan kasus Nah misalkan kita menanam Tanaman cabai Nah ternyata pada saat Proses menanaman Di fase generatif Dimana cabai kita sudah mulai berbunga Atau mulai berbuah Terjadi kerontokan yang tidak wajar Jadi Misalkan Bunganya rontok semua Jadi itu dapat berpotensi untuk Merugikan petani Secara analisa Rontoknya daun maupun buah itu disebabkan oleh Apa Kekurangan unsur Terutama unsur mikro Kalsium dan boron Jadi Sampai saat ini Belum ada pupuk organik yang Mampu mengklaim Mengandung kalsium sekian persen Maupun boron sekian persen Sehingga Mau tidak mau Kita harus Beralih ke pupuk kimia Jadi Ada beberapa merek yang memang menyediakan Pupuk yang mengandung kalsium dan boron Kita biasanya menggunakan itu Jadi Mau tidak mau Pupuk kimia disini berperan Kemudian selanjutnya Pada kasus Berikutnya Misalkan Ada seorang petani yang Memang sudah Sangat yakin dengan Pupuk kimia Jadi dia menggunakan Pupuk kimia dari awal sampai akhir Nah Pada Kasus tertentu Ternyata Tanamannya tidak Berkembang secara maksimal Nah setelah diuji Ternyata pH tanah Yang Ada pada Lahan petani tersebut Sangat rendah Misalkan pHnya 4 Itu artinya asam Untuk bisa Mengembalikan Tanah menjadi netral Diperlukan pengolahan tanah Kemudian aplikasi pupuk organik Jadi pupuk organik disini Adalah mutlak Mau tidak mau Jika tidak menggunakan pupuk kimia Dan bersikeras menggunakan Pupuk Bersikeras menggunakan pupuk kimia Maka Lahan tersebut lama-kelamaan Akan mati Nah dari kasus Tersebut Dapat kita Simpulkan bahwa Pupuk kimia Maupun pupuk organik Itu adalah Dua hal yang Sebenarnya memang kita butuhkan Dalam proses Apa Berbudidaya Masalahnya adalah Petani kita Maupun para-para Pelaku pertanian Kurang memahami Bagaimana caranya Untuk Mengaplikasikan Kedua jenis pupuk tersebut Kapan digunakan Karena Memang dari sisi Sumber daya manusia Maupun dari sisi Pengetahuan Petani itu cukup rendah Maka dari itu Kita di Konsul tani ini Memberikan Edukasi Kepada Para petani Maupun Calon-calon petani Untuk bisa berpikir Secara objektif Karena Pertanian ini Tidak hanya Masalah Bagaimana caranya Kita Menjaga lingkungan Tapi juga kita Bagaimana Caranya Menjaga kehidupan Menjadi petani itu Harus untung Menjadi petani itu Harus Kaya Maka dari itu Hadirnya channel konsul tani ini Untuk Mengedukasi Teman-teman Petani Oke Maka dari itu Kami di channel konsul tani ini Membutuhkan dukungan Dari teman-teman Berupa Like Comment Maupun subscribe Sehingga Channel ini Semakin berkembang Dan Teman-teman petani Secara pengetahuan Semakin meningkat Oke Sekian Topik bahasan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Bersama konsul tani Petani cerdas Petani mandiri Merdesa Terima kasih telah menonton Baiklah Terima kasih telah menonton Terima kasih.